Halo sahabat bonsai Indonesia terima kasih sudah klik video ini jadi sering kali ini ini hasil panen atau proses memanen bukti daya bahan bonsai loa atau fikas rasemosa ya sahabat ini saya sedang ada di ground dan ada di lahan yang bakalan saya panen di sini ada pohon pertama yang bakalan saya panen dan berteman-teman yang baru bergabung mungkin bertanya-tanya ini aku dicangkok dulu karena untuk mengurangi resiko kematian ya sahabat untuk bahan bonsai loa ini dan proses pencangkokannya ada di video saya sebelumnya teman-teman bisa cek di channel saya DNS Adventure ya sahabat betapa indahnya kita berbudidaya dan juga menghasilkan sebuah karya dari tangan kita sendiri ya sahabat walaupun mungkin karya seni itu relatif ataupun banyak versi ya sahabat namun di sini saya menekankan bahwa berbudidaya dari sendiri akan menghasilkan kebanggaan tersendiri juga bagi pembuatnya ya sahabat oke teman-teman di sini saya melakukan pengapresan akar yang sebelumnya sudah dicangkok dan sudah berakar nah di sini maaf juga untuk pergerakan videonya karena saya lupa tidak membawa tripod nah di sini teman-teman bisa lihat ini sudah dicangkok akar dan sudah layak kita panen karena saya akan panen dengan ukuran seperti ini ya sahabat ini masih pohon pertama yang meliar dan juga masih daunnya banyak ini pohon yang kedua ya sahabat langsung saja kita lihat bagaimana kondisinya dan ini pohon yang kedua ini sangat terlihat daunnya sangat subur maka kita lakukan pengapresan akar dulu ya sahabat atau kita panen dulu biarkan daunnya nanti kita pres di di proses selanjutnya atau setelah pendongkelan atau pengambilan dari ground ini ya sahabat Oke juga tips buat teman-teman yang baru belajar bonsai seperti saya jangan pernah takut untuk berkarya jangan pernah malu untuk membuat sebuah karya karena pada dasarnya setiap orang punya inisiatif punya ide dan juga kreativitas yang berbeda-beda ya sahabat dan juga sudut pandang yang berbeda-beda maka dari itu bagi saya menurut saya teman-teman sangat berhak untuk membuat sebuah karya dalam seni bonsai ya sahabat atau hobi yang sangat positif ini ini pohon yang kedua sudah saya panen kita lanjut ke posisi ataupun ke pohon yang ketiga nah disini teman-teman bisa lihat tekukan yang ekstrim ini hasil dari biji ya sahabat atau dari proses semai biji yang dari tahapan-tahapan yang saya lakukan mulai dari poliboy kecil sampai yang besar dan akhirnya disimpan di ground nah disini sudah saya potong akarnya sahabat bonsai bisa terlihat kondisi pohonnya seperti ini dengan tekukan yang sangat ekstrim nah ini sahabat adalah sesudah saya ambil dari kebun nah bisa teman-teman lihat lebih detail bahwa perakarannya sudah saya pres dan ini nanti tiga pohon ini akan saya masukkan ke pot atau naikkan ke pot dan juga akan menseleksi beberapa tunas tetap semangat tonton terus sampai selesai selamat menikmati oke sahabat bonsai kita lanjut lagi ini review setelah saya pres bagian percabangan ataupun bagian atasnya sahabat dan ini saya konsep untuk bahan bonsai bunjin ataupun dengan gaya meliuk-liuk dan juga rata-rata tinggi ya sahabat bonsai nah teman-teman disini bisa lihat beberapa keunikan loa yaitu selain memang dia layak untuk dibikin bonsai dan daunnya bisa mocil untuk batangnya juga terlihat lebih bagus ya sahabat atau berkarakter tua ya sahabat karena ketika kita ada pemotongan cabang ataupun tunas dia akan melakukan ataupun menjadikan benjolan-benjolan seperti yang teman-teman lihat oke sahabat bisa terlihat detailnya seperti ini dan saya akan nanti akan bersihkan juga sekalian nanti saya tanam nah ini tiga pohon ini yang saya panen 1 2 sampai 3 ini yang saya panen saat ini oke kita lanjut nah teman-teman disini saya sharing media yang saya gunakan nanti akan pasir kali jadi dicampur juga dengan kotoran kambing ataupun kotoran hewan ya sahabat yang sudah dipermentasi karena akan nantinya nutrisi dan juga pohon membaik dan pertumbuhannya bagus nah seperti ini sahabat review setelah saya tanam teman-teman bisa lihat kondisinya seperti ini dan tips lagi buat teman-teman setelah pengepresan ataupun panen bahan bonsai loa dari ground seperti ini nanti kita teduhkan dulu ya sahabat agar tidak beresiko stress karena akar sudah dipangkas dan juga dia akan beradaptasi dengan media baru maka kita wajib untuk men-treatment ataupun menyimpan bahan bonsai ini di tempat yang layak ataupun tidak terlalu terkena sinar matahari yang secara langsung ya sahabat ya teman-teman semoga menginspirasi sekali lagi jangan pernah takut untuk berkarya jangan pernah takut untuk mencoba kita buat karya sendiri dan juga nanti hasilnya saya pasti teman-teman juga bisa menilai dengan sendiri ya sahabat setiap karya dari teman-teman buat akan menghasilkan kebanggaan tersendiri oke terima kasih yang sudah menonton jangan lupa like komen dan subscribe salam bonsai Indonesia terima kasih terima kasih terima kasih